Item L, selamat datang kembali di saluran Dr. Biotan. Saat ini, kami mendalami dunia sistem septik, khususnya membandingkan tangki septik bio dan pengolahan air limbah ipal. Jadi, mari kita mulai. Pertama, mari kita bicara tentang bioseptik tan. Bioseptik tan terdiri dari 2 sampai 3 proses. Ruang pertama sedimentasi, dan kedua ruang ABR dan ketiga sedimentasi akhir. Sistem ini umumnya digunakan di daerah pedesaan yang tidak memiliki sambungan ke sistem saluran pembuangan kota. Sekarang mari kita bahas pengolahan air limbah, ipal biotan, yang menjadi lebih populer. Karena ramah lingkungan dan efisensi energi, ipal terdiri dari 5 proses. Sedimentasi awal, anoxic process equalizing, anaerobic process, aerobic process. Sedimentasi akhir dengan sistem return slat. Ini dirancang untuk menghilangkan 95% polutan dari air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi begitulah. Itulah perbedaan sistem pengolahan air limbah bio, septik tan dan ipal. Saya harap informasi ini bermanfaat. Bagi Anda, terima kasih sudah menyimak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.